Perintah eksekutif Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dikeluarkan pada Jumat lalu menimbulkan kontroversi. Beberapa poin yang dikritisi adalah larangan memasuki Amerika selama 4 bulan bagi pengungsi dan 90 hari bagi wisatawan dari 7 negara mayoritas muslim seperti Suriah, Irak, Iran, Libya, Sudan, Yemen, dan juga Somalia. Akibat perintah eksekutif ini, pendatang asal ke 7 negara yang tadi sudah tiba di Amerika Serikat ini sempat tertahan di bandara dan di Bandara International San Francisco, demonstrasi ini digelar untuk memprotes kebijakan ini. Hal yang sama ini juga terjadi di Bandara Miami dan kejadian ini pun membuat Hakim Federal Amerika Serikat membatalkan sebagian keputusan Trump terkait dengan pemulangan pengungsi dan para pelancong yang sudah sampai di Bandara-Bandara Amerika Serikat.